Sejarah PT Bakri Sumatera Plantations, dan Rumah Sakit Ibu Kartini Kisaran. Berawal dari pembentukan sebuah perkebunan karet, pada tahun 1911, bernama Namlus Penutschap, Collins American Plantage Max Capi. Lalu, berganti nama menjadi, PT United States Rubber Sumatera Plantations, atau, USRSP, setelah diakuisisi oleh Uni Royal, INC, pada tahun 1920-an. Pada awalnya, rumah sakit ini, bernama Katrina Hospital. Nama Katrina, diambil dari nama dokter pertama, yang bertugas di rumah sakit tersebut. Dalam bahasa Belanda, dinamakan Katrina Hospital, Van Hollens Americans Plantage Max Capi, Tetah Raja, Vermoedelijk Beach, Kisaran Tanjung Balai. Gubernur Jenderal India Belanda, Dek Vogt, pernah berkunjung ke rumah sakit ini, pada tahun 1925. Rumah sakit ini, kemudian, diakuisisi oleh PT Bakri Sumatera Plantations. Sejak tahun 1986, rumah sakit Katrina berubah nama menjadi rumah sakit Ibu Kartini. Karena pada saat itu, PT Bakri dan Broders, mengakuisisi saham, dan berubah nama menjadi, Uni Royal Sumatera Plantations, atau, USP. Sejak sahamnya terdaftar secara publik, nama perusahaan menjadi PT Bakri Sumatera Plantations terbuka. Pada tahun 1990, Bakri Sumatera Plantations mulai ekspansi ke bisnis kelapa sawit, dengan mendirikan proyek Greenfield. Pada akhir tahun 2008, BSP mengelola area perkebunan dengan total luas sekitar 90.643 hektare kelapa sawit, termasuk ARBV, dan lahan karet 18.827 hektare. Untuk menjadi perusahaan nomor satu, dan perusahaan terpadu, yang paling dikagumi di Indonesia, perusahaan memiliki fasilitas produksi, yang terdiri dari pabrik pengolahan kelapa sawit, dengan total kapasitas 390 ton TBS per jam, termasuk ARBV, dan pabrik pengolahan karet, dengan kapasitas gabungan sekitar 81.340 tepat. Saat ini, semua produksi kelapa sawit, dan berbagai macam produk karet dari BSP, diserap oleh pasar domestik dan ekspor yang kuat. Misi perusahaan adalah, memelihara, dan mempertahankan kekayaan Indonesia, dengan mengekstra kreasi nilai optimum, melalui operasi ramah lingkungan, dan memanfaatkan keahlian, dalam operasi global dan penanaman multi. Terima kasih telah menonton!